Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share video Shopee Affiliate di Pinterest Jadi kan lumayan ya di Pinterest itu sekarang udah booming juga orang-orang mempromosikan produk Shopee Affiliate Nah aku bakalan kasih tutorialnya buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Pertama aku mau infoin, jadi aku mau share link Shopee Affiliate di Pinterest itu pake Milshake Jadi kita akan masuk dulu ke Milshake Dan kemudian kita akan salin dulu untuk link dari website Milshake-nya sendiri Kemudian back Dan kita akan langsung menuju ke Pinterest Kemudian masuk ke profil kita Terus disini ada titik tiga Kemudian edit profil Nah disini ada situs web Kemudian kalian tinggal tempel Terus disini ada tentang cerita kisah Kalian tulis aja Pembelian klik link ini Selesai Selesai Kita refresh Nah jadi profil aku sekarang udah ada link dari Milshake Jadi kita bisa cross check nanti ya Kalau udah ada videonya Pertama aku mau buat video Sorry back dulu Kita akan buat upload dulu ya Upload produknya Jadi produk yang bakalan aku upload Adalah Produk peralatan rumah tangga Yaitu Ini dia Trolley bag Nih Ini trolley bag Kemudian Eh sorry trolley bag Ini tuh namanya laundry bag Laundry bag yang bentuk kotak gitu Nah Laundry bag ini Kita akan upload Tapi aku mau Masukin linknya dulu Jadi Kalian masuk dulu ke Shopee Untuk Salin link Nah Ini adalah laundry bagnya ya Kalian bisa cari Laundry bag yang mendekati video Nah ini nih Ini adalah laundry bag kotak ya Sama banget Kalian salin tautan Ini Bag Setelah salin tautan Kalian masuk dulu ke milkshake Nah Ini Nomor 85 Pernah ada laundry bag juga Cuman bentuknya beda Kalau yang sekarang Aku bakalan masukin Laundry bag yang bentuknya kotak ya Tambah Balik tadi 85 ya Sekarang nomor 86 Laundry bag kotak Kalian tinggal tempel At first Preview Publish Nah oke Aku udah Salin Salin Tautannya disini ya Laundry bag kotak Udah ada di Linknya Jadi memang tahapannya Pertama kalian harus tau dulu Video apa yang bakalan kalian upload Karena nanti Di video Pinterestnya Kalian harus masukin link bio Nah jadi link bio nya itu Nomor 86 Kemudian baru kalian salin tautan Dan langsung masukin ke milkshake Beg Kemudian kita langsung menuju ke Pinterest Karena tahapannya Kita udah beres Salin tautan ke milkshake Masuk ke Pinterest Kemudian Buat video Langsung aja buat Nah Unggah Nah ini adalah Laundry bag nya Klik berikutnya Kalian bisa tulis Pembelian Klik link nomor 86 Kemudian bisa pakai Perubahan warna ya Seperti ini Untuk font nya Kalian bisa bebas pilih Karena disini banyak juga Oke udah Nah ini bisa kalian geserin Atau kalian kecilin Kemudian aku mau taruh disini ya Supaya lebih terlihat Pembelian klik link nomor 86 Karena tadi kan nomor Link laundry bag itu adalah Nomor 86 Setelah ini Kalian pilih selesai Kemudian berikutnya Nah udah ada ya Udah ada langsung Keterangannya Terus Terbitkan Jadi teman-teman Kenapa aku merekomendasikan Kalian tuh untuk Masukin link bio Supaya bisa Langsung di klik link nya Gitu Karena di Pinterest itu Kalau misalkan kita Nulis caption Di Keterangan itu Link nya tuh mati Jadi link nya Nggak bisa untuk Mempromosikan Shopee affiliate Langsung gitu loh Oke udah Nah kayak gini Jadi ada keterangannya Pembelian klik link Nomor 86 Nah Coba ya Kita akan masukin link nya Di komentar Aku bakal kasih contoh Tempel Nah ini adalah contoh Kalau misalkan kita Mau masukin link bio Di komentar Sebenernya bisa aja Kalian memasukkan link bio Di komentar Cuman ini link nya tuh Berwarna hitam Link nya tuh mati Link nya tuh Nggak hidup Teman-teman Jadi kalau misalkan kalian Masukin Link nya di komentar Itu tetap Nggak bisa di klik Jadi harus disalin dulu Baru orang bisa masuk Gitu loh Dan menurut aku Sebenernya sih Opsinya Kalau misalkan kalian Mau mempromosikan produk Di Pinterest Pertama kalian bisa Di milkshake Atau di link bio Terus yang kedua Bisa di komentar Cuman yang tadi aku bilang Tadi Kalau misalkan di milkshake Itu kalian Link nya tuh link hidup Jadi bisa Mengarahkan langsung Ke toko Shopee nya Tapi kalau di komentar Itu link nya mati Jadi otomatis Kalian tuh Nggak bisa mengarahkan Orang yang pengen beli Langsung ke tokonya Mereka tuh harus ribet Salin link dulu Dari komentar Gitu teman-teman Oke kita akan Cross check ya Untuk link nomor 86 Nah disini ada Keterangan pembelian Klik link ini Yang tadi udah aku buat Kalian klik aja Nah ini dia Nomor 86 Adalah laundry bag kotak Kalian bisa Cross check Untuk link nya sendiri Apakah udah oke Langsung menuju Ke Toko yang tadi Aku salin Nah ini dia Udah oke ya Dan udah bener Jadi link yang tadi Aku salin Itu udah mengarahkan Ke Apa namanya Link Shopee Yang tadi aku salin Tautannya Jadi seperti itu ya Untuk nge-share Produk di Pinterest Jadi menurut aku Lebih rekomen Pakai link bio Daripada Komentar di Apa namanya Di videonya Gitu Karena aku bilang tadi Bahwa video Yang ada komentarnya Itu komentarnya Link nya mati Nggak bisa ngarahin Orang untuk masuk ke Shopee nya Gitu Oke teman-teman Itu dia ya Cara Untuk nge-share Produk Atau untuk Mempromosikan Produk Shopee Affiliate Di Pinterest Gitu Kalian kalau misalkan Mau lihat nih ya Aku search Bahwa orang-orang tuh Memang banyak banget Mempromosikan Produk-produk Shopee Affiliate Di sini Di Pinterest Gitu loh Contoh nih Misal ya Video Peralatan Dapur Nih Ini orang-orang Nge-share Videonya Seperti ini Dan banyak orang tuh Yang naro Limbio Atau misalkan Yang Apa namanya Taro Komentar Dan lain-lain sih Sebenarnya ya Nah Ini masih Produk-produk Untuk Peralatan rumah tangga Jadi kalian pun Bisa banget Gitu ya Untuk Naro Linknya Gitu di Apa namanya Di Apa namanya Di link bio Gitu Ini contoh Homelike.com Kalo ini kan Lebih ke Apa Punya Web sendiri ya Kayak gitu Pokoknya sekarang tuh Untuk Link bio Banyak banget Orang-orang yang Promosi Produk Shopee Affiliate Di Pinterest Oke temen-temen ya Itu dia Info dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye